Polres pelabuhan akhirnya berhasil menangkap pengedar narkoba di pelabuhan Soekarno-Hatta. Dalam penangkapan ini, dua orang pelaku sudah menjadi residivis polres pelabuhan, langsung diamankan dan langsung melakukan pengembangan, dan berhasil membekuk kedua rekannya lagi yang menjadi pembeli barang haram tersebut. Sebanyak 900 gram sabu berhasil diamankan. Dalam pengembangan ini diketahui dua tersangka adalah jaringan internasional, dan narkobanya dari sabu-sabu tersebut dimasukkan dalam sebuah bungkus makanan siap saji untuk mengelabuhi petugas. Karena ini sama juga yang waktu ditangkap oleh BNN maupun oleh Mabes ketika dua tahun yang lalu. Modusnya persis seperti sama. Karena waktu itu saya pernah musnahkan di Cirebon bersama Pak Kapoli yang lama Pak Badudin Haiki. Persis bungkusnya begini. Waktu di Metro Jaya juga kita pernah menangkap, persis juga bungkusnya itu begini. Jadi dikemas dalam kue, dalam super mie, dalam apa saja. Keempat tersangka ini yang kedapatan membawa dan bahkan menjadi kurir narkobanya jenis sabu masih akan dilakukan pengembangan. Lantaran keempat pelaku ini mempunyai jaringan yang banyak. Lantaran barang tersebut didatangkan dari Malaysia. Ilham Cepi, Fajar TV